hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada konten kali ini kawan-kawan kita akan belajar untuk meregistrasi akun pada platform chat GBT yang merupakan teknologi artificial artificial intelligence ya kita langsung saja silakan kawan-kawan buka aplikasi Chrome kemudian kita searching dengan kata chat GPT GPT tulisannya seperti ini kemudian yang paling atas kita pilih website open I.com ya Oke ini untuk cara registrasi ya kawan-kawan ya kita harus regis dulu dan verifikasi di akun kita selanjutnya nanti akan tampil seperti ini Oke kalau bahasa Inggris nanti try chat GPT kita pilih kalau ini bahasa Indonesia kita disini nanti pilih coba chat GPT Oke setelah kita pilih ya kemudian nanti akan tampil seperti ini Oke kita akan diminta untuk masuk dan juga mendaftar silahkan yang sudah ada akun langsung aja daftar yang belum ya pilih sign in ya untuk daftar kemudian di sini ya kawan-kawan kita masukkan dulu email kita ya saya sarankan bagi kawan-kawan guru gunakan email pribadi aja ya gmail silahkan kita masukkan next selanjutnya nanti akan diminta password ya buatkan password kemudian passwordnya itu diupayakan juga bervariasi huruf dan angka ya huruf kecil huruf besar next kita langsung buatkan password nah secara otomatis nanti ada notifikasi atau verifikasi yang dikirim lewat email yang telah kita daftar tadi pastikan email itu bisa diakses kita berpindah pergi ke Gmail kemudian kita cari ya pesan masuk nah nanti ada pesan masuk seperti ini di email yang kita ketik tadi ya kemudian ada tombol hijau nih kawan-kawan kita pilih untuk di mendapatkan verifikasi bahwa benar-benar ini emailnya aktif ya next kita langsung diarahkan ke platform chat GPT seperti ini dan kita akan lanjutkan untuk verifikasi selanjutnya oke nah oke kawan-kawan masukkan nama kita ya ini masukkan nama depan dan juga nama keluarga atau nama belakang ya saya contohkan seperti ini saya masukkan nama depan ya ke kemudian nama tengah atau belakang juga ya kalau tidak ada bisa dikosongkan nama belakang ya tapi saya sarankan dimasukkan aja kemudian tanggal lahir kita verifikasi ya verifikasi tanggal lahir kita oke kita pilih dulu tahun lahir nah kemudian bulannya kalau sudah pas ya kita konfirmasi nah yang terakhir kita akan diminta untuk masukkan nomor handphone silahkan masukkan nomor handphone lalu pilih yes disini ada tawaran teman-teman mau mengirim lewat kode OTP verifikasinya mau dikirim lewat WhatsApp atau SMS ya kalau pilih lewat WhatsApp nanti ada kode verifikasi OTP yang dikirim di WhatsApp ya dan kita ambil kodenya kita kembali masukkan di platform ini oke selanjutnya setelah kita verifikasi kodenya kita akan langsung masuk ke beranda dari chat GPT nah ini berandanya sederhana aja ya kalau pakai HP untuk registrasi ini saya praktikan dengan handphone kawan-kawan juga bisa registrasi lewat laptop ya sama saja tampilannya aja yang berbeda oke ini tinggal dipakai aja ikuti tutorial saya yang lainnya terkait tentang kemanfaatan chat GPT seperti apa semoga terbantu konten ini terima kasih sudah mengikuti sampai selesai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh